Pembatasan Sosial Kendaraan jenis pick-up yang mengangkut hewan ternak domba tersebut terpaksa dihentikan petugas gabungan di area checkpoint pada Sukakota Cimahi. Pedugas terpaksa menghentikan kendaraan dari arah Cianjur dengan tujuan garu tersebut karena mengangkut penumpang berlebihan saat penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB berlangsung. Total ada empat penumpang termasuk sopir yang duduk di depan kursi kendaraan. Karena melanggar PSBB terkait aturan jumlah penumpang yang harus dibatasi hingga 50% dari kapasitas, maka dua orang penumpang terpaksa diturunkan. Karena tak mau beralih penumpang kendaraan lain, dua orang penumpang rela pindah ke belakang kendaraan pick-up untuk disatukan dengan beberapa ekor domba untuk kembali melanjutkan perjalanannya mengantarkan hewan ternaknya. Sejumlah pelanggar memang masih ditemukan, bahkan masih ada pemudik dan warga luar kota yang hendak bersilaturahmi dengan anggota keluarganya di wilayah Cimahi. Akibatnya sejumlah kendaraan dari luar kota tersebut diputar barit ke arah kota tujuan asal. Kota Cimahi merupakan perlintasan jalur selatan Alteri menuju arah timur, sehingga banyak pemudik dari Jabodetabek yang terjaring di ruas tol Cipularang atau Purbalenyi memilih jalur tersebut untuk mudik. Jadi Cimahi ini merupakan jalur perlintasan, khususnya buat masyarakat yang akan mudik ke wilayah timur. Jadi setelah dicegat sama sekali di jalan tol yang memang sudah susah, akhirnya mereka menggunakan jalur-jalur alternatif khususnya. Jalur pada suka ini adalah jalur perlintasan dari arah barat menuju ke timur. Kami mohon dan kami himpau untuk tidak mudik dulu baik itu melalui jalur tol maupun lewat jalur-jalur arteri. Rencananya PSBB di kota Cimahi akan berakhir pekan depan atau pada 5 Mei 2020. Pemerintah kota Cimahi kemudian akan melakukan evaluasi untuk kemudian rencananya diperpanjang atau tidak. Dalam sepekan PSBB, hampir 1.200 pelanggar ditemukan karena rata-rata warga tak mengenakan masker dan tidak dilengkapi surat izin atau keterangan untuk melakukan perjalanan dan melintas.